Dinas Kooperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Dinas Perdagangan DKI Jakarta menyatakan jika Pemprov, DKI akan menata pedagang kaki lima supaya tetap bisa berdagang dan berdampingan dengan pejalan kaki di trotoar. Diharapkan PKL tetap tertib dalam berdagang di trotoar. Untuk mengetahui seperti apa kondisi trotoar di seputar Tanah Abang, sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Arman Helmi. Selamat siang, Arman apakah keputusan Kadis KUMKM dan perdagangan yang memperbolehkan kembali pedagang berjualan di trotoar ini sudah sepengetahuan dari Gubernur Anis Sandi? Selamat siang Aldi, mengenai pertanyaan Aldi tersebut kami sejauh ini masih belum mendapatkan keterangan dari Gubernur DKI maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anis dan juga Sandiaga Uno. Namun sepertinya yang ada di kawasan Tanah Abang ini tempat saya berada saat ini masih tetap ramai dipenuhi oleh para pedagang terutama para pedagang Kaki Lima yang masih tetap ramai begitu berjualan di trotoar yang ada di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang ini. Mereka masih tetap berdagang seperti biasa dan memang tidak bisa kita pungkiri begitu Aldi karena memang Pasar Tanah Abang masih menjadi sentra perekonomian di Indonesia dan juga masih menjadi daya tarik bagi para pembeli karena memang mereka bisa melakukan transaksi jual-beli, tawar-menawar dengan para pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok G seperti ini. Dan mengenai wacana tersebut saya akan coba tanya kepada beberapa ataupun juga salah satu pedagang yang ada di sini siapa tahu mereka sudah mengetahui ataupun juga sudah pernah mendengar wacana ini saat ini saya sudah ada bersama Mas Ali. Mas Ali, selamat siang. Iya, selamat siang. Mas Ali, ini ada rencana begitu Mas Ali dari Dinas Operasi dan UMKM katanya mereka akan sampaikan kepada Pak Gubernur DKI supaya para pedagang PKL begitu seperti Mas Ali boleh berjualan di trotoar. Bagaimana menurut pendapat Mas Ali? Kalau gitu sih kayaknya bagus lah, itu berarti kan pro sama pedagang kecil gitu kan kalau kami sebagai pedagang kecil sebenarnya mendukung program-program yang memang buat mengangkat pedagang Kaki Lima gitu. Nah sejauh ini Mas Ali apakah sudah pernah begitu dari, misalnya dari Satpol PP sudah pernah digusur atau bagaimana? Bagaimana Mas Ali sejauh ini selama berdagang? Kalau dengan Satpol PP kami memang sih ya karena berhubung jualannya di sini ya ada penertipan. Cuman ya kita namanya berdagang seperti ini kan kalau penertipan ya kita tertipin dulu terus berdagang lagi. Nah seandainya Mas Ali dari Dinas Operasi UMKM akan menata sedemikian rupas supaya PKL tetap bisa berdampingan dengan para pejalan kaki. Mungkin Mas Ali sebagai pedagang ada masukan mungkin seperti apa, sistem yang bagus begitu? Sebenarnya sih bagus juga kalau program demikian karena kan berhubung kawasan Tanah Abang ini kan sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia kan dari sektor ekonomi pedagangnya gitu kan. Alangkah baiknya kalau para pedagangnya ini dijadikan wisata belanja Kaki Lima gitu kan. Kalau kami sebagai pedagang kan usulnya seperti itu, seperti kota-kota lain gitu kan kayak negara-negara lain kan Kaki Lima-nya ini ditata, diatur, bukan dihapuskan, tapi ditata, diatur sesuai dengan kelas-kelas mereka kan gitu. Kalau pedagang Kaki Lima dimasukin ke pertokohan otomatis kan bukan kelasnya, otomatis prosesnya lama. Jadi dijadikan kawasan wisata kota belanja Kaki Lima gitu kan. Jadi kesannya kan nggak menghapuskan jadi. Selama ini Mas Ali pernah nggak ada komplain begitu dari pembeli, wah ini terlalu sempit nih trotoarnya kepake. Nggak ada, nggak ada. Selama ini sih para pedagang sih menikmati suasana seperti ini. Memang kalau Kaki Lima ini kan punya kesan sendiri-sendiri. Kalau pedagang Kaki Lima ini ya kesannya seperti ini, para pedagang yang datang dari luar kota merasa menikmati lah gitu. Nggak ada terganggu atau apa, nggak ada. Nah ini seandainya Mas Ali, jikalau nantipun seandainya dipindahkan begitu, mungkin bukan di sini berjualannya, mungkin dibloki di bagian dalam, karena saya lihat masih sepi di dalam. Mas Ali, bagaimana kalau dipindahkan? Kalau kami sebagai pedagang sebenarnya nggak keberatan ditaruh atau ditempatkan di tempat manapun kan. Yang penting di situ ada putarannya, pembeli dan penjual. Kan begitu. Tapi umpama ditaruh di tempat yang ram, apa, jalur bagus sekalipun, tapi kalau pembelinya nggak ada kan sama aja juga bohong gitu kan. Jadi yang kita harapkan itu sebagai pedagang hanya putarannya, otomatis kita nggak pungkiri kan. Pedagang itu kan pasti mengharapkan jual-beli yang bagus gitu kan. Jadi itu aja. Tidak perlu misalnya ada penambahan fasilitas khusus, misalnya tempat khusus buat para pedagang Kaki Lima? Ya sebenarnya sih kami harapkan yang demikian. Difasilitasi oleh pemerintah, jadi pedagang ini nggak pocar kacir kan, suatu saat ada penitipan, penataan. Jadi kita istilahnya diresmikan gitu, pedagang Kaki Lima-nya resmi gitu. Nah mudah-mudahan rencana kedepannya dari Dinas Koperasi UMKM, pedagang Kaki Lima tetap bisa berjualan, masih tetap bisa dapat untung berdampingan dengan para pedagang yang lain dan juga pembeli ya Mas Ali. Baik, ya memang rencana seperti ini Aldi memang masih tetap terus digodok ataupun juga dibicarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan juga UMKM begitu. Karena memang kalau saya melihat di kawasan Blok G Tanah Abang ini memang kalau saya tadi sempat masuk ke dalam, di sana memang masih banyak space ataupun juga lapak-lapak yang kosong, semestinya ini juga bisa dipergunakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Tanah Abang ini agar tetap bisa berjualan. Namun lagi-lagi seperti pendapat dari Mas Ali tadi, mereka bersedia direlokasi atau dipindahkan di tempat yang khusus asalkan di situ ada perputaran uang, artinya ada transaksi, ada pengunjung yang datang begitu. Nah memang sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih akan terus memikirkan cara seperti apa untuk menggiatkan ataupun juga meramaikan Blok G yang ada di pasar Tanah Abang ini dengan berbagai cara diantaranya dengan rencana membangun Light Rapid Transit atau LRT fase kedua yang sampai saat ini masih berjalan pembangunannya dari velodrome sampai dengan duku atas. Dan ke depannya nanti LRT fase kedua ini akan dibangun dari duku atas sampai ke kawasan Blok G Tanah Abang. Semata-mata tujuannya ini untuk meramaikan ataupun juga menggiatkan kembali kegiatan aktivitas.